Oke ketemu lagi dengan saya Adi salam oblo kodok Wah ini di rekam itu lho gondrong Kenapa gondrong, nanti sepul Kalian ingin tahu caranya sepul ala di gondrong Bisa dilihat di channelnya di gondrong ya Dilekam sama di gondrong, direkot Lemnya ya, dilihat sepulnya nggak panah Terbakar cuma lemnya ini yang bikin nyangkut Slap Mampir cananya gondrong ya, kalau mau lihat cara Ganti sepul-sepul bakar Oke ini ya, pasiennya ini ya, simbada Seperti teraktif simbada ya, ini seri beda lagi nih Saya belum pernah lihat Belum pernah memperbaiki tipe share ini Kalau ini STN 9300 Nah ini ya, ini ya Kalau keterangannya seperti ini, sel ini Gondok, glodok, glodok Nah itu udah saya cek, ternyata ceknya putus Putus Ya Groundnya putus Putus Dan setelah saya coba, ternyata yang sebelah ini mati ya Mati Jadi ini bongkar dulu ya Kalau mati ya, otomatis biasanya IC-nya mati Atau terbakar Bisa juga seperti itu ya Malah nggak bunyi sama sekali ya Oke ini bongkar dulu aja ya Oke ini sudah saya bongkar ya Dan ternyata ya Penyebab tidak bunyinya Karena ini ya piongkiranya Bisa dilihat Nah ini pecah ya Nah satu buah IC ini pecah Seperti ini ya Kalau ada yang pecah seperti ini ya Biasanya menyebabkan semua nggak bunyi ya Karena Nah Apa Otomatis biasanya Supply-nya jadi Short aja juga Seperti itu ya Menyebabkan short Udah juga ya nggak Nah Tapi kali ini karena tidak bunyi semua Jadi IC-nya ini Yang menyebabkan short ya Jadi nggak bunyi Bodong Tapi kalau Masih bunyi ya Kiri, woofer, kanan masih bunyi Kanan atau kiri Saat-saat masih bunyi Hanya satu aja nggak bunyi Biasanya IC-nya nggak bunyi Sampai konstat ya Hanya putus mati ya Seperti ini Ya ini Piongkiranya Oke ini saya Belikan dulu ya Seperti biasa Serinya ya TDA 20 50 ya Ini 20 50 20 50 Atau 2003 30 TDA Apa ini Kalau yang Ini untuk cover TDA 20 20 30 ya Ini juga 20 30 Nanti Nanti Eh Nih Nih Ini akan tutupan lem ya Tutupan lem Oh ternyata pakai 20 30 ya Misalnya 2003 Atau 2050 Ini 20 30 Oke ini saya Belikan dulu Kemungkinan Kemungkinan cuma ini aja ya Piongkiranya Oke saya Belikan ini Oke Ini sudah saya Belikan ya IC-nya Seperti ini Ini pecah ya Sampai pecah Seperti ini Biasanya dia Konslet ya Sampai konslet Seperti ini Ini sebetulnya Rusaknya Itu berdengung ya Berdengung Jadi kalau berdengung Itu biasanya Eh Sudah ciri khas ya Ciri khas Kalau IC-nya itu Biasanya rusak Atau mati Eh Konslet ya Konslet Yang jelas konslet Jadi yang lain Jadi tidak bunyi ya Karena konslet Tapi kalau Nyala Seperti yang saya jelaskan Itu Hanya Satu sisi Enggak bunyi ya Mungkin yang kanan Bunyi sama Buffer bunyi Speaker Satellite yang satunya Enggak bunyi Atau mungkin Buffernya Enggak bunyi Nah itu biasanya Hanya mati Mati Tapi tidak sampai shot Atau pecah Seperti ini ya Seperti ini Tapi rusak IC-nya Biasanya seperti itu Tapi biasanya Kalau penganan masa Berdengung ya Biasanya konslet 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 Belum tentu juga Sampai pecah Seperti ini ya Ini kalau pecah Sampai seperti ini ya Jelas ya Secara fisik Bisa dilihat ya Ini juga bisa kita tes ya Sebetulnya tidak bisa Kita tes pakai multidaster Ya IC seperti ini Konslet Atau tidak Supply-nya Eee Tapi ya Hanya perkiraan aja ya Nah ini sebagai Perbandingan aja Eee Ini yang Normal Seperti ini Ini Supply-nya itu Di kaki Empat dan lima Biasanya Plusnya itu Empat Eee Minusnya empat Plusnya lima Nah seperti itu Nah ini coba Ini tes ya Ini untuk perbandingan aja Tapi ini tidak bisa jadi Tolak ukur Nah ini seperti ini Geraknya Nah segitu Sekarang yang rusak Ini ke atas Ya Nah Sebentar ya Nah Gitu ya Dia menunjukkan jarum di Dua ya Dua Ini kalau shot seperti ini ya Nol Nah ini Ini yang normal Nah Bentar Eee Nah Dua Dia di Eee Lapan ya Eh Tujuh Tujuh Lapan lah sekitar tuh Di jarumnya ya Nah ini Di bawah lima ya Nah Dekat di dua Terus ini Saya balik propnya Nah ini Di sepuluh lebih ya Nah ini saya balik Nah ini sama Di angka dua ya Menunjukkan angka dua Angka dua Jadi pulak balik itu Harus berbeda ya Berbeda Tapi ini sama aja ya Sob Jadi dari fisik udah ketahuan ya Tapi ini bukan Tola ukur untuk ngecek IC mati atau tidak ya Ini hanya untuk perbandingan aja Kalau mati ya atau tidak ya Bisa dilihat dari fisiknya Tapi ya bisa juga ngecek Shot atau enggak Shot atau enggak ya Tapi seperti itu Oke ini saya Pasang dulu ya Oh iya Kalau ingin ngecek ya IC yang tidak bunyi Biasanya kalau tidak bunyi Itu bisa dilihat di video saya Sebelum-sebelumnya ya Yang tidak bunyi fernya Atau salah satu satelitnya Itu udah ada Di video saya sebelumnya Cara pengecekannya ya Pengecekannya Oke Saya pasang dulu ya Terus dicoba Nah udah jadi ya Jadi masalahnya cuma di kabel ya Kabelnya dan ICnya ya mati terbakar Ini berdengung ya Ini berdengung ya Saya coba itu Tidak Jangan lupa di subscribe juga ya Jangan lupa di subscribe juga ya Sampai juga di channelnya Kik Gondrong ya Wow Ini speaker yang kedua ini Kik Gondrong Yang satu udah jadi Wah mantap Sampai di channelnya Kik Gondrong Ada cara mengganti 10 speaker ya Oke Sampai ketemu di Dan selanjutnya Salam Oblokodok